Fibuyutin adhinallah anturfa'a wa yudhukar fi hasmu Yusabihu lahu fiha bilhuduwi wal-asab Yaitu rumah-rumah Allah Rumah Allah yang didalamnya selalu diangkat Untuk memuji Allah SWT dengan tasbih Mengangkat nama Allah SWT berzikir Banyak ahli tafsir mengatakan ada dengan tasbih Atau segera bentuk zikir yang lainnya Ada menjelaskan tentang salawat Dengan cara bersolawat Ada juga yang berpendapat bahwasannya dengan baca Al-Quran Mendikikan nama Allah di dalam masjid-masjidnya Yaitu siapa? Rijal Yang selalu berzikir di masjid Allah Bilhuduwi wal-asab Baik itu siang, baik itu malam Tetapi apa? Rijal Siapa itu Rijal? Kalau Al-Quran menyebutkan Rijal Berarti dia orang yang hebat Ibn Abbas, Ibn Masaud Itu Rijal Bukan Rujul Beda ya Rujul sama Rijal Rujul artinya apa? Laki-laki Rijal? Laki-laki sama Tapi berbeda Kalau Rijal Itu memiliki keseriusan Itu memiliki keseriusan Itulah laki yang hebat Rijal Minal-Mu'minin Rijal Dari urusan Jual-Beli Dia melaksanakan sholat Dia menunaikan zakat Dan dia rasa takut di dalam dirinya itu ada Takut apa? Takut berjumpa di hari yang dimana membuat hati dan mata ini bergetar Ya Itu hari Hari hisab Hari pembalasan Takut sama Allah maksudnya Begitu juga dengan Minal-Mu'minin Rijal Ada Rijal juga Maksudnya apa? Minal-Mu'minin Orang Islam Ya Kemudian Belum tentu Beriman Orang beriman Belum tentu menjadi Rijal Nah Maksud disini adalah Kalian harus bisa menjadi Rijal Ya